Intro Peng Junji tidak terbiasa dengan nyala api ini Saat itu, jika nyala api ini tidak ada di sana ketika dia dalam kondisi kritis Kemungkinan bahwa Peng Junji saat ini tidak mungkin ada Peng Junji secara alami menyadari perpindahan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan Selain itu, dengan penglihatannya Dia bisa merasakan perasaan akrab yang meluas jauh ke jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan Oleh karena itu, dia mengerti bahwa api tulang dingin ini Seharusnya menjadi sesuatu yang disimpan oleh Yalo secara sukarela ke dalam tubuh Xiaoyan Selain itu, semua ini adalah bukti yang kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yalo Peng Junji perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara Suaranya serah ketika dia berkata Orang tua, kamu telah membuatku sulit menemukanmu selama ini Xiaoyan diam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Peng Junji Kemudian dia berkata Peng Junji Peng Junji melambaikan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan Dia dengan lembut tertawa, kamu adalah muridnya, tolong jangan memanggil saya dengan cara ini Aku yang dulu bernama Peng Sian, saya tidak akan membicarakan hubungan saya dengannya secara detail Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggap saya sebagai guru di masa depan Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Peng Junji Dia secara alami mengerti ketika dia dengan tergesa-gesa menyambutnya dengan sikap hormat Murid dari seorang teman lama menyapa Peng tua Peng Junji terdawa terbahak-bahak dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan Dia berkata Serahkan masa lari ini padaku Setelah mengatakan ini Peng Junji tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya melesat ke wajah Gans Le Junji Sambil menyeringai, dia berkata Lei Junji, aku bisa menyerah padamu sehubungan dengan masalah hari ini Namun, papilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan Ini adalah masalah antara papilion petir angin dan dia Jika Peng Junji bersikeras mengganggu masalah hari ini Kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara papilion kita Lei Junji menantau tajam karena Peng Junji saat dia berbicara Jika sesuatu terjadi padanya hari ini Hasil akhirnya adalah perang antara kedua papilion Peng Junji menjawab Ketegasan dalam suaranya bahkan menjabatkan Xiaoyan bergetar Lei Junji terkejut ketika dia mendengar jawaban Peng Junji Tangannya juga perlahan menegang di sandaran kursinya Dia perlahan mengirup udara dalam-dalam Suaranya yang dalam tampaknya membawa sultas gemuruh Saat dia dengan keras berkata kepada Peng Junji Peng Junji, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari Gerakan 3.000 petir di papilion petir angin saya Dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan Untuk berlatih tubuh 3.000 petir ilusi Jika masalah ini dibiarkan Hanya dengan satu kata darimu Bagaimana papilion petir angin saya akan melakukan apapun di masa depan Ex-presip yang Junji terdiam ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji Kata-kata Lei Junji terlalu sesuka jidat Gerakan 3.000 petir hanyalah Sesuatu kecil yang saya temui di luar dataran tengah Asal usulnya juga dari luar wilayah ini Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya Jika itu masalahnya Bukankah itu berarti bahwa siapun yang berlatih keterampilan Tau itu Semua akan mencari kematian mereka sendiri Di sisi lain Tubuh 3.000 petir ilusi telah diambil kembali oleh kepala papilion petir utara Saya pikir dia harus menyadari hal ini Xiaoyan berbicara dengan suara berat Lei Junji tidak berkomitmen pada kata-kata Xiaoyan Jarinya dengan lembut mengentuk sandaran tangannya Sebelum dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam Dia pelan berkata Masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan papilion petir angin Kenapa kita tidak melakukan ini? Karena Peng Junji ikut campur Masalah ini akan diserahkan kepada Petian Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka Masalah ini akan berakhir Kita berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini Bagaimana menurutmu? Mata Peng Junji diturunkan ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji Dia melirik Petian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senior Petian dan Xiaoyan Menggertak yang lemah dan masih muda bukanlah reputasi yang baik Wajah Lei Junji berubah setelah ditolak oleh Peng Junji Dia berkata Dalam hal ini, apa yang ingin dilakukan Peng Junji? Apakah kamu ingin papilion petir angin saya tidak melakukan apapun dan melepaskan Xiaoyan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu Hiya, hiya, mari kita semua bicarakan dengan baik Kenapa kita tidak melakukan ini? Senior Petian memang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan Itu tidak baik untuk membuatnya baku hantam Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi yang lebih muda untuk melakukannya? Jian Junji tersenyum dan berbicara ketika dia melihat bahwa suasananya menjadi kacau Apakah Jian Junji bermaksud untuk membuat King Er dan Xiaoyan baku hantam? Lei Junji menyipitkan matanya Namun, pandangannya beralih ke arah Nona Feng di arena Jian Junji terzenyum dan menganggu ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji Matanya memandang Nona Feng di arena saat dia berkata Gadis kecil ini juga bukan orang biasa Lei Junji tidak perlu menyembunyikan apapun Lei Junji sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Jian Junji Dia merenung sejenak sebelum segera menganggu Matanya memandang Peng Junji saat dia berbicara dengan suara yang dalam Karena Peng Junji berpikir bahwa petian terlalu kuat Aku akan membuat King Er melakukan baku hantam ini Jika Xiaoyan dikalahkan, ia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan Jika King Er galah, dendam antara Xiaoyan dan babelan petir angin akan diselesaikan Bagaimana menurutmu? Tentu saja, persyaratan untuk baku hantam ini adalah dilarang menggunakan kekuatan spiritual orang lain Lei Junji menatap Xiaoyan ketika dia berbicara sampai akhir Kemungkinan dia juga sadar bahwa Xiaoyan membeli ke tubuh spiritual yang sangat kuat Peng Junji merasa ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji Sementara Peng Junji masih merasa ragu Nona Peng di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung Segera mata cantiknya melesat ke arah Xiaoyan Dia berkata kepada Xiaoyan dengan ganas Papelan petir angin Peng King Er Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiaoyan segera tertuju pada tubuh Nona Feng Dia berkata sambil tersenyum Aku akan menerima tantanganmu Peng Junji sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun Sebuah kegaguman yang sulit disembunyikan melintas di wajahnya Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan Dia bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuhnya Namun, dia kecewa bahwa kekuatan spiritual ini bukanlah sesuatu yang menjadi milik Yalau Hati-hati Jika saya menebak dengan benar Kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Dojong setelah berentam di kolam darah gunung surga Selain itu, bersama dengan kekuatan pertempuran tubuh ilusinya Kekuatan yang jauh melebihi Dojong biasa Peng Junji menoleh dan memberi arahan kepada Xiaoyan Jika kamu tidak cocok untuknya, tidak perlu baku hantam dengannya Bagat Peng King Er memang kelas satu di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun Bahkan King Luan memang malami kesenjangan dengannya Tidak memalukan untuk kalah darinya Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji Segera, dia tersenyum dan mengangguk Dia dengan lembut menghirup udara dalam-dalam Dia mengempalkan tangannya dan penguasa suan melintas dan muncul Kaki Xiaoyan melangkah melalui udara kosong Dia pelan berjalan di depan tak terhitung banyaknya tatapan Setelah itu, kakinya mendarat dengan lembut di arena Dia mengangkat matanya, menatap nonapeng di depan Sebelum menggunakan kekuatan untuk mengambil gagang penguasa Suasana di setelah stadion secara pertama menjadi tegang setelah Xiaoyan mendarat di arena Siapapun bisa merasakan suasana pedang yang ditarik di dalam stadion Nonapeng sedikit mengangkat matanya di arena Di mana ada suasana pedang terhunus Segera, dia menatap Xiaoyan di depannya dan berkata Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil membuat Peng Junji berdiri di belakangmu Kamu mungkin terlalu naib jika kamu berpikir bahwa Kamu dapat mengandalkan ini untuk berlagak mengerikan di gunung petir ini tanpa rasa takut Xiaoyan muncul seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata nonapeng Matanya dengan tenang mengamatinya Doki yang agung di dalam tubuhnya bergejolak dan perlahan-lahan muncul Mengikuti lonjakan dokinya, aura yang kuat perlahan-lahan dipancarkan ke awan Berdasarkan pengetahuan saya tentangmu Tampaknya kamu adalah seseorang yang hanya bisa mengendalkan kekuatan orang lain Untuk menciptakan reputasi bagi dirimu Itu adalah kasus dengan tubuh spiritual itu dan sekarang itu sama dengan Peng Junji Dengan kata lain, ini mungkin bisa disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak secara arogan Hari ini bagaimanapun caramu itu tidak akan berguna Sikap tenang Xiaoyan menyebabkan nonapeng marah saat dia dengan ganas tertawa Xiaoyan mengangkat matanya ketika dia mengetahuan nonapeng Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan terzenyum Dia berkata Tidak terduga bahwa kamu adalah wanita yang sangat julid Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya Jika kamu tidak memiliki papil petir angin atau latar belakang lainnya Menjadi penari jumlah pria lain mungkin merupakan pilihan terbaikmu dengan penampilanmu Rasa ganas berlahan melonjak di wajah nonapeng ketika dia mendengarkan kata-kata Xiaoyan Segera matanya dengan ganas menetap Xiaoyan dan aura mega dari tubuhnya segera meletus Beberapa saat kemudian ke ganas terangkat di wajahnya Dia berkata Percayalah padaku, kamu akan menyesal setelah kamu mengatakan kata-kata itu Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata nonapeng Suaranya santui ketika dia berkata Aku akan menunggumu Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan Rasa ganas di wajah nonapeng menjadi lebih padat Matanya yang cantik juga perlahan tertutup Nonapeng menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau Mengikuti perubahan warna di mata nonapeng Badai doki hijau langsung meletus bersamanya Petir perak melintas di dalam badai Sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan semua orang di stadion tremor Sebuah kekuatan hisap gila dipancarkan dari badai doki dan stadion perak yang sangat kuat Tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan merobek badai gila ini Retakan tebal menyebar dan seluruh arena mulai bergetar pada saat ini Tubuh Xiaoyan seperti melekat pada arena Tubuhnya tetap diam terlepas dari bagaimana hisapan badai gila itu Tatapannya terkunci erat ke arah badai itu Dia bisa melihat sosok buram di dalam badai itu Doki petir angin Mata Xiaoyan tanpa sadar menyipit saat dia mengamati cahaya kilat yang berkedip-kedip dari badai gila itu Sementara Xiaoyan menimbang kekuatan nonapeng di hatinya Kain-kain warna-warni tiba-tiba melesat seperti panah Arjuna dari badai yang sangat besar itu Cahaya kilat itu melekat padanya saat menembus badai Itu bergerak melalui langit saat itu dengan tajam menembak ke arah lokasi Xiaoyan Kain-kain warna-warni yang membuat cahaya kilat berpergian dengan kecepatan yang sangat menakutkan Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiaoyan Oke, sampai disini saja saya menyampaikan cerita dong hua btth Akhir kata, saya ucapkan bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.